Hai masalah pandemi seperti ini untuk usaha warteg sendiri bagi tangkapan dari Bapak selama pandemi itu bener-bener imbasnya luar biasa artinya dari misalnya kita Hai pelayani orang-orang kantor ya sudah jelas-jelas pengurangannya itu dari pertama 50% akhirnya tinggal 25% jangan yang penjualan lewat online berpengaruh signifikan tetap semuanya berkurang berkurang semuanya ya kalau kita tengah 50% itu udah hebat itu udah dibawah 50% tapi itu emang apa ya ya wajar itu resiko bagi kita memang dalam situasi pandemi seperti ini ya mau nggak mau juga kita sikapnya berubah cara berpola berpikirnya berubah diantaranya itu semua karena paling bertahan bertahan supaya jangan untuk kasihan karyawan kita juga kita juga tutup makan ya artinya kalau kita punya cicilan juga wajib wajib mencicil kita punya artinya tanggungan di kampung kita harus tetap memikirkan mereka emang efeknya luar biasa dan bagi mereka yang nggak bisa bertahan itu ya mau nggak mau tutup-tutup pulang kampung dan di kampung juga artinya sama aja mereka bener-bener kehilangan pekerjaan-pekerjaan makhluknya selama ini ada pengurangan juga apa kalau dari warmo itu luar biasa pengurang-pengurangan juga karyawannya aja istilahnya sudah kurang dari separoh Bapak karyawan sekarang itu udah dirumahkan itu udah lebih kurang dari udah lebih dari separoh maksudnya Oh separoh jadi total berapa dari ya tadinya dengan kita dengan saudara-saudara sih mas karena ini usaha keluarga-keluarga jadi akhirnya mereka dirumahkan terus ada kasihan kalau lama di rumah nanti saya rolling yang di ini saya pulang di gantian kalau kalau tetap tadi jam berlakukan tadi malam ini kan ada perubahan-perubahan juga Pak sangat berdampak untuk pendapatan dari warteg kalau itu jelas kalau untuk pendapatnya sebenarnya bukan untuk warteg aja semua sektor ya saya lihat lain bahasnya juga ya ini efek dari pandemi lah bukan salah siapa-siapa tapi ini efek dari pandemi kababah ini kalau untuk misalkan nih awal tahun ini udah banyak yang kayak daging mulai ini menghilangkan mulai itu tempe juga mulai itu salah satu apa ada siasat dari Pak Bapak sendiri begitu ya salah satu imbas dari misalnya kelangkaan barang ya tapi jangankan buruk-buru kita bisa menaikkan harga kita malahan kalau bisa ya harga tetap biasa itu aja konsumennya udah berkurang banyak kita nggak sama sekali nggak berani naik misalnya ada tempe naik ya kita sama sekali nggak kita naikin biasa tetap biasa kemungkinan mungkin dari ukurannya mungkin kita akhirnya agak sedikit lah di terkesilat ke apa kali kalau sendiri Pak menjalankan kayak harga tetap masih stabil yang itu ya nggak ada kalau dari porsi sendiri kayak misalkan daging itu mulai ini nggak ada tebal sapi-sapi kurang-kurang banyak mas karena itu semua juga tergantung ini kan pembeli-pembeli konsumennya konsumennya berkurang banyak otomatis kita belanjanya juga sesuai takaran ini biar besoknya tetap baru misalnya tempe kita biasa habis 8 potong misalnya paling sekarang tinggal 3 potong atau 4 potong ya seperti itu Pak kalau untuk ini berapa berdiri tahun berapa dari dari 69 harapannya ya semua sama apa yang lebih itu supaya tepat lagi apa ya dari kitanya juga emang harus dituntut untuk disiplinnya ya pas lainnya memang kita banget Bapak kan juga menemukan udah memataui peraturan-peraturan yang berlaku ada gak sih dari pemerintah kompensasi dari pemerintah saya sendiri apa bantuan ini kalau meringankan-meringankan apa kayaknya dana bantuan kur kredit usaha itu oh enggak ada ya enggak ada sebab kayak kita utang sama bank BRI sama bank juga kita tetap bayar juga harus dicip-cip tapi kalau dari dari mana aja lah kan ada sekarang kementerian kooperasi yang 2,4 juta itu kemarin ini kok ikut dapat ini gak Pak oh enggak ada enggak ada enggak ada yang saya tahu kalau warga-warga menempat bantuan itu memang ada yang kemarin-marin berbentuk uang yang bapak kan jatuhnya usaha tapi sampai sekarang dari temen-temen sendiri itu enggak ada yang belum dapat bantuan kalau tapi bukan warteg aja mas efeknya semua biaya ya